Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan belajar pemrograman HTML kita disini nanti akan menggunakan notepad untuk mengetikan kode-kode pemrogramannya yang pertama untuk setiap kode pemrograman HTML ini pasti ada kode ini HTML pakai kurung siku kemudian nanti ditutup atau diakhiri dengan slash HTML pakai kurung siku yang berikutnya nanti ada head atau kepala dari pemrograman tersebut ini pakai kurung siku dan diakhiri dengan slash head juga nanti disini ada pengaturan judul pengaturan teks dan lain-lain warna teks dan lain-lain kemudian baru ke body-nya atau badan dari program tersebut atau isi dari web-nya nantinya tetap diakhiri dengan slash body oke misalkan di web tersebut akan saya tulis percobaan pertama percobaan pertama kita save as di notepad ini kita save as nanti extensionnya HTML extensionnya HTML koinnya agak walah not responding oh nah ini misalkan percobaan satu dot HTML jangan lupa HTML atau HTML juga tidak apa-apa oke ini sudah di save nah nanti kita buka di explorer nah ini tadi percobaan satu kita buka pakai browser ini Google Chrome ya nah ini percobaan satu ini HTML nah ini tadi yang kita tuliskan percobaan pertama ya percobaan yang utama kita lihat di notepad nya kemudian kalau saya enter ini saya enter saya tulis berhasil kemudian saya save ini pakai ctrl s tidak terlihat di layar ini sudah saya save kemudian kita lihat di browsernya saya refresh atau reload nah ini ternyata berhasil ini terletak lurus ya tidak terpengaruh sama enter yang dijalani tadi jadi walaupun di enter ini tidak berpengaruh ya berapapun enter nya ya ini saya save lagi ctrl s kemudian saya reload lagi ini tidak terpengaruh oke itu yang pertama yang kedua yang kedua di head ini saya beri title atau judul title kemudian ya enter gak enter sama misalkan judulnya adalah apa ya belum ada judul misalkan belum ada judul ini disini maksudnya belum ada judul oke ini saya save ctrl s kemudian buka explorer nya oh apa browser nya reload lagi nah seperti ini hilang ini ada yang keliru kalau hilang titelnya belum ditutup ya nah ini harusnya titel tutup juga dengan titel tadi hilang ya lupaan tadi oke ini hilang ya harusnya ditutup dengan title slash title maksudnya nah gini tutup nah ini saya save ctrl s saya reload lagi ya ini tadi titelnya sudah ada cuma hilang tadi ya isi dari webnya karena belum ditutup titelnya belum ditutup ini jadi titel ini untuk judul pada bagian yang atas ini nah ini saya hapus judulnya judul gitu ya saya save saya save kita refresh lagi nah ini jadi judul gitu itu yang kedua yang ketiga yang ketiga nanti akan kita pelajari di body body ini nanti kita beri background ya background warna bg color ini sama dengan kalau untuk memberi warna background pakaianya pagar nah ini yang agak rumitnya gini jadi nanti ada tiga bagian yaitu bagian yang merah kemudian green atau hijau dan biru jadi RGB ya red green blue ini pakai 2 digit 2 digit ini bisa diisi dari 0 sampai 9 kemudian ada lagi ABCDF jadi bisa A juga apa kalau yang paling akhir adalah F ya F kita coba bg color sama dengan slash FF kosong 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 nanti ini FF ini bagian dari red merah kemudian green kosong bluenya juga kosong 0 sampai F ini adalah bilangan hexadesimal kalau bilangan binare cuma 0 1 bilangan octa itu cuma 0 sampai 7 ada 8 bilangan kalau bilangan desimal hanya ada 10 dari 0 sampai 9 kemudian kalau bilangan hexadesimal itu ada 16 yaitu 0 sampai 9 yang jumlahnya ada 10 ditambah 6 ABC DEF jadi ini boleh D juga A misalkan ini D sama A misalkan ini D sama A boleh tapi kita coba yang FF dulu ini bagian red RGB ini saya save ctrl s kemudian di browser nya kita refresh kita lihat nah ini merah oke ini background nya merah kemudian coba misalkan merah nya kita gabungkan merah dengan hijau ini juga FF misalkan ini gak harus 0 0 sama FF bisa saja 0 7 0 3 0 A atau B C juga boleh ini saya fullkan red nya dan green nya kita padukan warna merah dan hijau ini saya save kemudian refresh hasilnya seperti ini coba yang hijau saja kalau coba yang hijau saja berarti ini red nya 0 ini saya save kemudian refresh ini hijau dan seterusnya sebenarnya kalau warnanya ada bahasa inggrisnya ada bahasa inggrisnya muda itu cukup diketikan saja sebenarnya red gini tapi kalau nanti butuh tidak cuma red saja tidak cuma merah ada perbatuan warna-warna yang lain pakai kode pagar tadi ini saya save ctrl s kemudian saya refresh ini bisa kalau tidak terbaca misalkan redo redo bahasa inggrisnya ini coba saya save redo ya kemudian refresh seperti ini jadi tidak sesuai ya atau beredo misalkan ini saya save redo berarti apa tadi ini saya save seperti ini oke berikutnya yellow ini yang muda ajalah yellow ini saya save kemudian refresh ini kuning ini yang jelas kalau yang tadi ada muncul warna cuma enggak jelas tapi bebas kemudian yang keempat teksnya ya teksnya kita kasih warna juga teks sama dengan jalkan ini blue blue kalau pakai kode juga boleh ya pakai pagar kemudian kode 6 digit 6 digit yang masing-masing bisa dari 0 sampai F itu RGB ini saya save saya save kemudian saya refresh ini teksnya nah jadinya biru jadi backgroundnya kalau defaultnya putih kalau tidak tidak dikasih kode putih kalau tulisan atau teksnya defaultnya adalah hitam tapi kalau kasih kode akan berubah sesuai kode yang kita tuliskan oke sementara ini saja untuk kali ini nanti kita lanjutkan di pembahasan berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati